Halo semuanya, welcome to my youtube channel Kali ini aku mau review bahan hijab segi 4 dengan jahitan pinggir Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share informasi ini ke teman-teman yang membutuhkan Nah, review bahan hijab segi 4 jahitan pinggir kali ini adalah bahan satin Kalau dilihat dari dekat, bahan satin itu teksturnya seperti ini ya Nah, bahannya itu lembut Untuk yang ini, dia agak tebal Agak tebal, dan ini gampang diatur Kalau untuk bekas lipatan setelah disetrika itu memang dia kelihatan Tapi ketika digunakan itu gak terlalu masalah sih kelihatannya Maksudnya dia tidak kelihatan kusut banget gitu Kalau misalnya kayak gini, kan ini sebenarnya udah disetrika Tapi bekas-bekas lipatannya memang masih ada Nah, ketika dipakai itu gak ada masalah gitu Maksudnya gak kusut banget, tetep bisa rapi Jadi, bahannya ini itu mengkilap Nih, shiny gitu Jadi, kalau untuk acara-acara formal dia lebih bagus sih Kalau untuk acara santai mungkin tergantung bajunya juga Kalau untuk acara formal tuh dia cocok banget Karena memang kelihatan lebih mewah dan lebih elegan Untuk tekstur yang luarnya seperti ini Nah, gini Bahannya jatuh Nah, yang bagian dalam itu kayak gini Ini tekstur dalamnya Warna untuk motifnya itu dia lebih pudar warnanya Kalau yang luarnya kan pekat Kalau yang bagian dalam dia pudar Jadi, tetep bisa kita bedain Kalau dari segi warna dan dari segi tekstur sih Kayak gini ya Jadi, agak terasa kasar Gak selembut yang luarnya gitu Gak selicin yang luarnya Kalau yang ini tuh Itu kayak agak kasar Terus, kalau diginiin tuh Kayak keset gitu Nah Gitu Nah, ini tuh satin Jadi, aku punya dua hijab bahan satin seperti ini Tapi setelah aku banding-bandingin Ini yang bagian dalamnya Itu kan teksturnya kayak gini Dan dia lebih kasar gitu ya Ini lebih kasar Nah, yang satunya lagi itu Lembut bagian dalamnya Dan dia tuh Luar dalamnya tuh sama-sama licin gitu Nah, aku gak tau nih Nama satin yang ini apa Satin yang satu lagi apa Dua-duanya sih Kalau dari luar tuh sama-sama satin Abis ini aku liatin yang satu lagi ya Nah, untuk yang ini Kira-kira kayak gini Kalau dipakai itu Tetep bisa tegak paripurna Gampang banget diatur Jadi Sebenernya bahan satin ini Emang recommended sih Buat dipakai Maksudnya tuh Buat Buat bahan satin yang Yang kayak gini gitu Yang belakangnya tuh Kaku kayak gini Jadi tuh Bahannya tuh Enak gitu dipakai Tapi kalau bahan satin yang agak loyo Kan ada juga Nah, kalau untuk bahan satin yang agak-agak loyo Itu memang agak susah ya Diaturnya Dan Kita harus pakai inner yang Yang bisa Enggak bikin bahannya tuh Geser-geser Pada saat dipakai gitu Nah, kalau yang ini tuh Em Enak gitu Dipakai Dan enggak Enggak gampang geser Nah, tapi kalau aku perhatikan Kalau untuk satin Itu memang dia Kalau di jahit pinggir tuh kayak gini Hasilnya Kelihatannya Agak berkurut-kurut gitu ya Nih Kayak gini Nih Agak keriting Gini Tapi kalau bagi aku sih Itu enggak ada masalah Karena itu juga Bagian pinggir Enggak begitu Diperhatikan Biasanya kan orang Lebih memperhatikan motif Dan warna hijab itu sendiri ya Gitu Oke, ini yang kedua Bahan satin yang kedua Yang aku bilang tadi Jadi Kalau untuk tekstur luarnya itu Tetap sama Jadi dia walaupun warna-warna pastel Ini tuh warna Biru loh Sebenernya Biru agak muda gitu Tapi memang kelihatan keabu-abuan Dan Dia shiny Nah gini Terus Untuk yang bagian dalam Yang aku bilang tadi Oke Ini tekstur bagian luarnya Kayak gini Lembut Ini nyaman banget dipakai Gampang Tegak paripurna Kalau kusut juga Enggak kelihatan banget Ini bekas lipatan ada Tapi Kayak enggak Enggak kelihatan sebenarnya Kalau kusut gitu Nah terus Kalau bagian dalam Yang aku bilang tadi Ini Teksturnya ini Kalau aku perhatikan Itu memang agak beda Teksturnya Sama yang Pertama tadi Dan ini tuh Lebih lembut banget Nih Jadi enggak sekasar Yang tadi Aku juga bingung Itu kenapa Jadi enggak tahu Ini nama Satin apa Anggap aja Yang tadi satin A Yang ini satin B Gitu Nah Jadi kalau Ini Bagian dalam Kalau digesekin gini Itu dia lembut aja Gitu Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Seolah kayak kasar Gitu Enggak ada Gitu Nah Beda Gitu ya Terus dia Jadi luar dalam Dia lembut Walaupun memang Untuk warna Warnanya sih Pudar Kalau yang bagian dalamnya Pudar Nih Kalau yang bagian luarnya Kan enggak Tetap Pekat Warnanya Gitu Kalau untuk warna Kayak gitu Kalau misalnya Dipilih Bahan Satin yang tadi Yang A Tadi Sama yang B Yang ini Nah Aku lebih pilih Yang ini sih Karena dia Ini tuh Luar dalamnya Dia lembut Gitu Tapi kalau untuk Warna Warna luarnya Itu dia sama aja Nah Sekarang kita lihat Jahatan pinggirnya Nah Kalau ini tuh Jahatan pinggirnya tuh Lebih Lebih Keriting Daripada yang tadi Nah Jadi perbedaannya Selain yang bagian Dalamnya Yang tadi agak kasar Yang ini Lebih lembut Nah itu Nah itu Kelihatan di Jahatan pinggirnya Kalau yang ini Yang lembut ini Jahatan pinggirnya itu Lebih kurang Kurang rapi Daripada yang tadi Yang tadi mungkin karena dia kasar Terus dia lebih kokoh Maksudnya tuh dia lebih Lebih keras gitu ya Nah Jadi dia gak Dia gak sulit untuk Dibentuk di bagian pinggirnya Kalau yang ini kan Kayak Udah keriting gitu ya Kurang rapi Gitu Nih bisa dilihat Kalau misalnya kalian Jahat baju Atau jahat hijab Dan mau bikin Pinggiran Seperti ini Nah ini memang mungkin Harus Lebih rapi lagi Kali ya Nih Diakalin lebih rapi lagi Atau memang Ambil bahan yang Satin yang A tadi Gitu Karena kalau aku perhatikan Jahatan pinggirnya Nah dia gak bisa konsisten Rapi semua Yang bagian sini tuh Rapi Nah tapi sementara Yang bagian sini Dia agak keriting Gitu Kalau untuk dipakai Dua-duanya itu Sama-sama enak Sama-sama Bisa tegak paripurna Dan gak gerah sama sekali Adem Dan dia emang cocok Buat Dipakai Ke acara-acara formal Karena Kalau menurut aku itu Dia bentuknya elegan Dan lebih mewah Gitu Nah Kedua produk ini Aku jual Di Shopee Dan ini barang Prilove Jadi kalau misalnya minat Langsung aja cek di Shopee Novianda Harasati Oke Itu dulu Review Hijab Segi 4 Jahitan pinggir Bahan satin Dan Ternyata tuh ada Ada perbedaannya Bahan satin ini Kayak yang udah aku jelaskan tadi Di video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share informasi ini ke Teman-teman yang membutuhkan Thank you for watching And have a good one Terima kasih